Seperti inilah keseruan lomba menangkap bebek. Peserta lomba harus menangkap bebek sambil berenang di kolam air wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Satu persatu bebek dilepas dengan cara dilempar ke tengah Umbul, lalu kemudian wisatawan harus berenang lengkap dengan pelampung dan beradu cepat dengan wisatawan lainnya agar berhasil menangkap bebek. Lomba ini membuat suasana destinasi wisata air Umbul Ponggok, Kianriuh, dan Meriah. Salah satu wisatawan asal Boyolali yang ikut lomba menangkap bebek didin mengaku sangat seru saat mengikuti lomba menangkap bebek di tengah Umbul. Lomba ini memberikan kejutan bagi para pengunjung karena selain main air dan berenang juga dapat menyebarakan hari kemerdekaan dengan ikut lomba menangkap bebek. Menambah keseruan pengunjung yang mungkin dari jauh bisa main air. Tadi kami berebut mas, banyak orang capek juga. Pengelola Umbul Ponggok menjelaskan pihaknya sengaja menyelenggarakan lomba menangkap puluhan bebek ini untuk menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wisatawan sengaja dilibatkan dalam perlombaan supaya liburannya di hari kemerdekaan Indonesia menjadi semakin seru. Selain itu, untuk menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi. Dipilihnya lomba tangkap bebek juga untuk lebih mengenalkan potensi peternakan bebek di wilayah setempat. Ini ada 26 bebek, ada juga bebek yang berpita, selain dapat bebek juga ada dorpes yang ada pintanya itu. Tujuannya adalah satu, memasyarakatkan tentang daerah peternakan bebek juga di sekitar sini. Yang kedua ya untuk pantraja, ketika untuk menarik kunjung di Umbul Ponggok, biar ada suasana yang berbeda, yang menjadi daya tarik, kemudian membuat pengunjung juga tertarik, ikut interaksi dengan semuanya, sehingga terlihat seru dan hujub. Dalam lomba tersebut, pengelola Umbul Ponggok menyediakan 26 ekor bebek untuk dilepas dan diperebutkan wisatawan. Setelah dapat ditangkap, puluhan bebek dapat dibawa pulang dan dimasak oleh wisatawan. Nikolus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah